Om Swastiastu Krama Hindu Bali sampai jumpa lagi dengan Abinik. Salam Rahajang Rahayu selalu dalam keadaan sehat atas warna nugerah Tuhan Yang Maha Esa Ide Sangyang Widi Wasu. Kali ini Abinik akan membahas tentang Sangyang Pasupati beserta ciptaannya. Diceritakan dahulu kala Bali dan Lombok masih sunyi senyap, belum ada makhluk hidup. Kedua pulau ini seolah-olah mengambang di tengah laut ibarat perahu tanpa pengemudi. Keadaannya sangat labil, oleng kesana kemari tanpa arah. Keduanya selalu bergoyang dan kadang-kadang rapat menjadi satu. Keadaan ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Batarah Yang Pasupati. Beliau merasa kasihan melihat pulau Bali dan Lombok tidak stabil alias selalu bergoyang. Pada saat itu di Bali baru ada empat gunung yaitu di sebelah timur gunung Lempuyang, di sebelah selatan gunung Andakasa, di sebelah barat gunung Batukaru, dan di sebelah utara gunung Beratan. Untuk menstabilkan Bali dan Lombok, Batarah Yang Pasupati memotong puncak gunung Mahameru alias gunung Sumeru di Jawa Timur. Untuk itu beliau menitahkan empat makhluk naga untuk mengangkut bongkahan puncak gunung Mahameru itu ke pulau Bali dan Lombok. Keempat makhluk naga itu saling bekerjasama. Sang Badawang Nala karena badannya datar seperti penyu bertugas memikul bongkahan puncak gunung Mahameru itu. Sang Naga Wasuki dan Anantaboga bertugas mengikat bongkahan puncak gunung Mahameru itu. Dan Sang Naga Taksaka karena bisa terbang seperti pesawat bertugas menerbangkan bongkahan puncak gunung Mahameru itu. Kemudian setelah sampai di Bali, bagian tengah bongkahan gunung Mahameru itu menjadi gunung Lebah alias gunung Batur. Bagian puncak bongkahan gunung Mahameru itu menjadi gunung Toh Langkir alias gunung Agung. Sedangkan bagian bawah bongkahan gunung Mahameru menjadi gunung Rinjani di Lombok. Bongkahan puncak gunung Mahameru itu dibawa ke Bali sekitar bulan Agustus tahun 89 Masehi. Dengan adanya tambahan dua gunung yaitu gunung Batur di Kintamani dan gunung Agung di Karangasam, maka sejak itu di Bali terdapat Sad Pralinggegiri atau enam buah gunung. Kemudian diceritakan di dalam menerbangkan bongkahan puncak gunung Mahameru itu. Tentu saja banyak ada patahan-patahan kecil jatuh tercecer di Bali dan membentuk gunung-gunung dan gundukan-gundukan dan bukit di Bali. Seperti Gunung Tasahi, Gunung Nagaloka, Gunung Pulaki, Gunung Puncak Mangu, Gunung Puncak Sangkur, Bukit Rangda, Gunung Teratebang, Gunung Padangdawa, Gunung Huluatu, Gunung Biaha, Gunung Biamuntik, Gunung Seraya dan masih banyak lagi bukit dan gundukan-gundukan yang tidak ada namanya. Setelah 70 tahun lamanya pada hari Syukra Kleontolu, Saseh ke-5, bulan November tahun 159 Masehi, terjadi hujan yang sangat lebat disertai gempa bumi hebat selama dua tahun. Dan kemudian pada tahun 191 Masehi, Gunung Agung meletus tidak dikisahkan bagaimana dampak yang ditimbulkannya. Untuk menenangkan Pulau Bali, Batarah yang Pasupati mengirim tiga putra-putrinya. Di mana ketiga putra-putrinya dimasukkan ke dalam kelapa gading melalui dasar laut dan tiba di Bali. Ketiga putra-putrinya itu yaitu Batarah yang Putranjaya alias Batarah yang Mahadewa berperahyangan di Besakih. Batarah yang Dewi Dano berperahyangan di Hulun Danu Batur atau Gunung Batur. Dan Batarah yang Genijaya berperahyangan di Puncak Gunung Lempuyang. Yang kemudian ketiga Batarah itu disebut Batarah yang Tripurusa. Setelah itu Batarah yang Pasupati lagi mengirim empat putranya. Yaitu Batarah yang Tumuwo berperahyangan di Gunung Batu Karu atau Pura Batu Karu Tabanan. Batarah yang Manik Bumawang berperahyangan di Gunung Beratan Tabanan. Batarah yang Manik Galang berperahyangan di Pejeng. Dan Batarah yang Tumu berperahyangan di Gunung Andeakasa. Ketujuh putra-putrinya itu dari Batarah yang Pasupati kemudian disebut Sapta Batarah. Dengan adanya tambahan gunung dan Sapta Batarah maka Bali dan Lombok menjadi tenang tidak bergoyang lagi. Diceritakan pula Batarah yang Pasupati melihat Pulau Bali dan Pulau lainnya dalam keadaan sunyi senyap. Maka dari itu Batarah yang Pasupati melakukan Yoga Samadhi untuk menciptakan mahluk hidup. Dari kekuatan Yoga Samadhinya terciptalah Batarah yang Rue Bineda. Yaitu Batarah yang Purusa dan Batarah yang Pradana. Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan baik buruk siang malam laki perempuan positif negatif. Kemudian Batarah yang Purusa dan Pradana menyatukan Yoga Samadhinya dan terciptalah Kamebang dan Kamepetak. Kemudian Batarah yang Purusa dan Pradana melakukan Yoga Samadhinya lagi menyatukan Kamebang dan Kamepetak ini dan terciptalah benih. Benih ini diletakkan di tanah dan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang hanya mempunyai eka premana yaitu bayu yang berarti kemampuan untuk bergerak saja. Batarah yang Purusa dan Pradana lagi melakukan Yoga Samadhinya menyatukan Kamebang dan Kamepetak dan terciptalah benih berupa telur. Kemudian telur itu mendapat hawa panas dari tumbuh-tumbuhan terciptalah binatang unggas dan binatang melata serta binatang insekta seperti ayam, bebek, ular, semut, dan lain-lain. Kemudian Batarah yang Purusa dan Pradana beryoga Samadhinya lagi tercipta sel telur jantan dan betina atau disebut dalam istilah biologi kromosom ik perempuan dan kromosom y laki-laki. Dengan pancak bayunya kedua kromosom ini disatukan terciptalah jenis mamalia yang berkaki empat seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, harimau, kera, dan lain-lain. Yang hanya mempunyai dui permana yaitu bayu dan sabda yaitu suatu kemampuan yang hanya bisa bergerak dan bersuara. Batarah yang Purusa dan Pradana tidak puas atas ciptaannya yang hanya memiliki dui permana. Untuk itu Batarah yang Purusa dan Pradana beryoga Samadhinya lagi kromosom ik berubah menjadi sel telur dan kromosom y menjadi sperma. Dengan kekuatan pancak bayunya menyatukan keduanya maka terciptalah manusia yang juga jenis mamalia yang memiliki tri permana yaitu bayu sabda idap yaitu suatu kemampuan yang bisa bergerak, bersuara, dan berfikir. Ciptaannya yang terakhir ini merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Maka dari itu lengkaplah sudah Batarah yang Purusa dan Pradana dalam menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Manusia yang memiliki kelebihan bisa berfikir diharapkan menjaga alam semesta beserta isinya, bukan malah merusaknya. Demikianlah Batarah yang Pasupati berkat yoga samadhinya terciptalah makhluk hidup di dunia ini. Melalui proses yang dalam bahasa Bali disebut mentik metaluh manakang yaitu tumbuh, bertelur, dan beranak. Dengan demikian dari urayan yang sudah disampaikan di atas cukup menjawab rumor yang berkembang di masyarakat. Misalnya ada pertanyaan mana lebih dulu ada ayam atau telur. Tentu saja jawabannya sesuai dengan urayan di atas adalah yang lebih dulu ada adalah benih. Benih itu adalah telur. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.